Seseorang yang percaya pada dirinya sendiri, ia tidak akan berusaha meyakinkan orang lain. Jika seseorang berdamai dengan dirinya sendiri, maka seluruh penjuru dunia akan menerimanya. Jika Anda merasa depresi, berarti Anda hidup di masa lalu. Jika Anda merasa cemas, berarti Anda hidup di masa depan. Jika Anda merasa damai, berarti Anda hidup di masa sekarang. Kunci pertumbuhan adalah mengenali dimensi kesadaran yang lebih tinggi ke dalam kesadaran diri. Kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Ketiganya adalah harta yang paling besar. Sederhana dalam tindakan dan pikiran. Anda akan kembali ke sumber keberadaan. Sabar dengan teman dan musuh, Anda akan menjadi apa adanya. Berbelas kasih terhadap diri sendiri, Anda mendamaikan semua makhluk di dunia. Seorang musafir yang baik, tidak memiliki rencana tetap dan tidak berniat untuk tiba. Jika Anda menyadari bahwa semua hal berubah, tidak ada yang akan Anda coba pertahankan. Jika Anda tidak takut mati, maka tidak ada yang tidak bisa Anda capai. Puaslah dengan apa yang Anda miliki. Bergembiralah dengan apa adanya. Ketika Anda menyadari tidak ada yang kurang, maka seluruh dunia adalah milik Anda. Tidak ada yang lebih lembut atau lebih fleksibel daripada air. Siapa yang bertindak dalam keheningan akan menemukan ketenangan dalam hidupnya. Kesehatan adalah harta terbesar. Kepuasan adalah harta terbaik. Keyakinan adalah teman terkuat. Ketidakberadaan adalah kebahagiaan terbesar. Diamlah seperti gunung dan mengalirlah seperti air sungai yang besar. Kebaikan dalam kata-kata menciptakan kepercayaan diri. Kebaikan dalam berpikir menciptakan kedamaian. Kebaikan dalam memberi menciptakan cinta. Jadikan hatimu seperti danau. Memiliki permukaan yang tenang dan kedalaman kebaikan yang besar. Jika Anda mengambil sesuatu, Anda harus terlebih dahulu memberi sesuatu. Ini adalah awal dari kecerdasan. Ikhlaskan kepentingan pribadi Anda. Cintailah orang seperti Anda mencintai diri sendiri. Kemudian, Anda dapat dipercayakan dengan semua hal di bawah langit. Untuk mencapai pengetahuan, tambahkan hal-hal setiap hari. Untuk mencapai kebijaksanaan, singkirkan hal-hal setiap hari. Lakukan hal sulit selagi masih mudah, dan lakukan hal besar selagi masih kecil. Perjalanan seribu mil harus dimulai dengan satu langkah. Ketika Anda puas menjadi diri sendiri, dan tidak membandingkan diri atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda. Jika Anda memperbaiki pikiran Anda, sisa hidup Anda akan jatuh ke tempat yang terbaik. Mengenal orang lain adalah kebijaksanaan. Mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka. Itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan hal-hal mengalir secara alami dengan cara apapun yang mereka suka. Jika kamu kaya, walaupun kamu tinggal di puncak gunung, orang akan mencarimu. Tetapi jika kamu miskin, walaupun kamu tinggal di tengah kota, tidak ada seorang pun yang akan mencarimu. Jika kebahagiaan Anda tergantung pada uang, Anda tidak akan pernah bahagia dengan diri sendiri. Di masa lalu, orang belajar untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Saat ini, kebanyakan orang belajar untuk membuat orang lain terkesan. Butuh waktu 10 tahun untuk menumbuhkan sebatang pohon. Namun butuh waktu 100 tahun untuk mendidik seseorang. Salah satu cara mendapatkan pekerjaan yang hebat adalah Dengan cara kamu mencintai apa yang kamu kerjakan saat ini. Langit merupakan sesuatu yang adil. Tidak ada orang yang dikecualikan Yang bisa menolong dirinya sendiri, kecuali dirinya sendiri. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Bila sudah terlambat, waktu terbaik kedua adalah sekarang. Diri sendiri yang berbuat makar, Maka diri sendiri pula yang akan menerima. Ketika Anda kaya, ingatlah masa-masa di mana Anda miskin. Sebaliknya, ketika Anda miskin, Jangan mengingat seolah-olah Anda kaya. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan sukses tanpa ada tantangan. Saat kebajikan seseorang naik satu tingkat, Maka godaan setan naik sepuluh tingkat. Tidak boleh mengabaikan kesempatan. Waktu yang sama, mustahil datang lagi. Membuat orang lain nyaman, Maka diri sendiri pun akan menjadi nyaman. Dengan kejujuran, kita bisa pergi kemana saja. Tanpa kejujuran, kita tidak bisa pergi walau selangkahpun. Bila Anda tidak berbakti kepada orang tua, Percuma saja Anda menyembah Tuhan. Menipu orang adalah sebuah bencana. Memaafkan orang adalah sebuah kebahagiaan. Jika Anda berdiri di dekat sungai, Tapi Anda mengharapkan ikan, Lebih baik pulang ke rumah dan membuat jala. Pasangan yang saling mencintai, Bisa saling memahami satu sama lain, Walau itu tanpa berbicara. Hindarilah musuh saat dia maju dengan penuh semangat, Dan seranglah saat dia mundur dengan kelelahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!